Kalau makan iga kambing terutama kan itu sangat berbahaya untuk kolesterol ya. Kalau sini sudah saring kolesterolnya, sudah saya hilangkan. Nah, untuk anak penggemar kambing, lem chop terutama, kudu kesini. Soalnya ini kambingnya sudah disekolahin. Jadi kolesterolnya tidak ada. Sudah jinak lah. Sudah jinak. Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Harry Icip-Icip. Ya, hari ini saya ada di jalan Haji Wasit ya. Ini daerah di Pati Ukur, Dago. Di sini ada tempat makan yang terkenal dengan tiga bakarnya. Tiga bakar bumbu balik, yaitu tiga bakar Haji Anom. Ya, di sini tempatnya agak tersembunyi, tapi makanannya wow, luar biasa. Yuk, tanpa berlama-lama kita ke dalam ya. Saya sudah tidak sabar sekali nih. Jom main. Nah, saat ini saya ada di jalan Panathayuda ya. Di Persimpangan Jalan Haji Wasit. Nah, di sini jalan ini menghubungkan jalan layang Pasopati ke jalan di Pati Ukur. Nah, tempat makan yang enak ini ada di jalan Haji Wasit. Nah, ini hingga bakar Haji Anom. Nah, di sini biasanya penuh banget nih. Biasanya kebetulan agak sore. Jadi, blok tau rame. Nah, ini ada menunya di sini nih. Yuk, kita lihat. Ya, di sini ya menu-nya minimalis. Tapi ini makan ayam kayak semua nih. Nah, saya mau coba hari ini. Jika bakar kambingnya sama-sama yang bebeknya. Mantap. Oh iya, saya juga di sini sama-sama ini. Coba saya. Pak, di sini yang istimewanya apa? Yang yang sebenarnya masakan Bali. Masakan Bali ya? Oh, yang bentutunya. Terus ada apa lagi? Ada yang kambing. Ada bebek, bentutu, dan bentuk goreng. Oh, gitu ya. Bisa, bakat juga bisa. Oh, gitu. Ya udah, saya pesen lah. Gimana Bapak aja yang istimewa. Buat saya, sama teman saya. Oke ya, Pak. Bikin coba goreng aja ya. Boleh. Ayam rebus ya. Boleh. Boleh, boleh. Iga mau coba, Iga? Mau, mau. Oke, oke. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Yuk. Nah, ini kita lihat yuk. Proses pembuatannya di dapur. Ya. Nah, ini bikin ini ya, Iga bakarnya ya? Iya. Nah, ini proses pembuatannya nih. Wuh, wanginya luar biasa nih. Enak banget. Wow, ini sambalnya sambal mata. Udah basah nih. Udah basah nih. Sama kecak. Nih, ikan bakasannya nih. Tuh. 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 Enak banget nih. Nah, ini makanannya udah dateng nih ya. Nah, ini giga bakar kambingnya nih yang terkenal. Ya, Anda bisa lihat ya. Oh, yummy banget. Mungkin kalau di luar tuh namanya rem chop ya. Nah, ini juga sama nih. Ini empuk banget katanya nih. Saya mau coba. Juga di sini ada ayam rebusnya. Ini ayam betutu. Khas Bali. Di sini. Ya, dengan bubur empah. Dan ini sambal mata dan ketchupnya. Yang terakhir nih. Ini bebek gorengnya ya. Ini semua masakan khas Bali. Jadi, lengkap sekali ini. Iga bakarnya. Ayam betutu, ayam rebus. Dan bebek gorengnya. Makanannya udah dateng semua ya. Ini semua makanan khas Bali ini. Nah, ini kayaknya ini giga bakarnya. Ini enak banget nih kelihatannya. Luar biasa. Nah, sekarang yang pertama. Mari kita coba dulu giga bakarnya. Wow, begitu menarik ya. Yuk kita makan. Ini tulangnya pun begitu entek. Tuh, cabutnya aja. Nah. Makan. Yummy banget. Luar biasa. Enak banget nih. Sampai jumpa. wuhh ini iganya juara enak banget banget yang kedua kita coba ayam betutu ayam rebus khas Bali yang ditaburi dengan rempah-rempah dan juga dengan sampel matahnya yang betutunya nih mantap banget ini kita coba yang sampel matahnya yang terakhir kita coba bebek goreng khas Bali nya dengan ditaburi serundeng dan juga dengan sambal matahnya ini bebek gorengnya khas Bali enak banget nih ke sampel matahnya dulu lalu pakai kecap mantap bener-bener nih 4C arti makannya di sini juga ya dikasih ini ini namanya kuah bayam ini enak segar banget tuh ini sayurnya maka ada di Bali betul-betul luar biasa enak ya ini makannya udah selesai ya aduh luar biasa enyang enak ya ini bener-bener luar biasa nih ya sedikit review ya sedikit review di sini ayam betutunya tuh enak banget ya enggak berasa namanya Ami seperti itu nggak ada ya sampel matahnya juga oke terus bebek gorengnya juga enak sekali khas Bali ya gitu bumbunya pakai serundengnya serundengnya beda dengan disini lebih rempah-rempahnya lebih berasa dan yang terakhir ini yang saya paling suka ini iga bakarnya tuh luar biasa istimewa segini lama saya makan iga bakar kambing baru di sini bener-bener puas selain empuk enak sekali iga bakarnya jadi menurut saya nih Aji Anom ini sangat sangat rekomen bagi anda penyuka kambing kudu mampir kesini oke itu aja sedikit review daya saya kalau anda suka dengan konten saya please like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya karena masih banyak tempat-tempat lain yang akan saya kunjungi saya review untuk anda semua kritik dan saran saya sangat harapkan sekali ya supaya saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya untuk anda oke terima kasih salam icip-icip ya ini saya makannya udah selesai ya ini saya kebetulan sekali ini saya culik nih Pak Anomnya tadinya saya pikir namanya Pak Aji loh padahal Aji itu kalau bahasa Bali itu bapak bapak ya kalau kakak tuh beli kalau di sini Anom tuh muda jadi bapak tuh bapak yang masih muda luar biasa malam Pak Anom nah di sini ini bukanya udah berapa lama ya sini di sini 2008 dari Kemang, Jakarta langsung ke sini oh 2008 2008 ya saya segini lama tinggal di Bandung ya berarti ini udah 13 tahun 2021 baru ketemu nih tempat tempatnya Pak Anom ini luar biasa enak sekali ini resepnya resep sendiri ya Pak? ya dulu belajar sama ibu tapi ya tidak kembangkan karena di sini kan lidah Bali sama lidah Sunda kan oh jadi saya mungkin menyesuaikan lidah Sunda iya iya Jawa Barat lah gak terlalu pedes dan bumbunya juga gak terlalu mahteh kalau orang Sunda mah mahteh jadi saya senalin aja karena saya tahun 1976 udah di Jawa Barat jadi ini memang dari dulu udah di Jawa Barat juga tapi ini bener-bener luar biasa enak sekali loh cinta rasa Balinya ketara ya berasa banget gitu seperti itu nah mungkin ada satu dua pesan untuk ya penonton saya barangkali suruh mampir kesini atau gimana gitu ya mampir ke warung Ajanom ya mampir ke warung Ajanom karena di sini kan makanannya gak terlalu mahal gak tunggu dua kalau makan tiga kambing terlalu makan itu sangat berbahaya untuk kolesterol ya kalau di sini sudah saya saring kolesterolnya sudah saya hilangkan nah untuk anak penggemar kambing untuk kesehatan ya untuk anak penggemar kambing lem sob terutama kudu kesini soalnya ini kambingnya sudah disekolahin sekolahin jadi kolesterolnya tidak ada sudah sudah apa jinak pak sudah jinak ya iya iya itu tandanya sudah jinak ini gak ada apa minyaknya kalau kita makan oh iya betul betul walaupun walaupun agak dingin gak ada ini berpekas loh minyaknya es dan manis biasanya kalau makan kambing kan suka nempel betul kalau di sini bukanya tiap hari ya gak ada libur hari minggu libur oh hari minggu libur ya dari jam berapa soalnya jam berapa pak makan siang sampai makan malam makan siang sampai makan malam jadi Anas ya makan dulu malam balik lagi makan lagi ya besok dateng lagi ya oke ya makasih banyak ya Pak Anom ya ya oke sim ya